Mengawali informasi pertama, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai memperlakukan kebijakan wajib vaksinasi ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan dan masuk ke ruang publik. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai memperlakukan kebijakan wajib vaksinasi ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan dan masuk ke ruang publik. Seperti di pusat berbelanjaan mal hingga kantor, selain itu vaksin booster sebagai syarat perjalanan seluruh jenis moda transportasi mulai dari udara, laut hingga darat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fentyaprina, mengatakan meski kasus seharian COVID-19 Palembang masih melandai, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan tetap patuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi lanjutan dosis ketiga atau booster. Bapak Presiden bahwa untuk vaksinasi booster harus kita giatkan kembali dan untuk di Kota Palembang itu terus kita lakukan vaksinasi booster. Sekarang kita sudah membuka lagi sentra-sentra pelayanan vaksin di mal. Ada dua mal yang saat ini berjalan di PS dan di PTC dan juga di seluruh puskesmas itu tetap melakukan vaksinasi booster dan juga melakukan kegiatan door-to-door untuk lansia yang belum divaksin. Dinas Kesehatan Kota Palembang kembali membuka sentral pelayanan vaksinasi booster di mal di puskesmas hingga vaksinasi booster secara door-to-door atau rumah-kerumah bagi para lansia.